Mungkin dari XBorg atau Chow ya, tapi kalau misalnya Thamuz disini bakal berhadapan dengan XBorg Menurut aku, 1v1 situation di early bakal bisa dimenangkan oleh XBorg sih Menurut Ophong Wawah gimana? Thamuz sih kalau aku Kalau aku Thamuz Oh Thamuz ya? Kalau aku Thamuz Gimana Ophong? Terus dong? Ya sama sih, mungkin gue juga ke arah dari Thamuz ya sendiri Cuman ya, tergantung lah Balik lagi, kita gak bisa melihat probabilitas bahwa dari Menang dari hero A, menang dari hero B juga Itu semua juga bakal bergantung dari siapa yang memainkan gitu loh sekarang kan Mino kemarin bisa menang juga di lane-nya ketika berada dengan previews Jadi tergantung, semua bakal tergantung dan let's go Kita langsung lihat saja konklusinya di game yang kedua Akankah ditutup dengan satu sama atau juga dengan 2-0 kali ini, Thalia? Yes, dan ini dia langsung aja kita masuk ke game yang kedua Game penentuan akankah Geek Fam menyelamatkan satu nyawanya Karena dari Evo Slages, nampaknya mereka akan bermain agresif Melihat adanya kesempatan kali ini untuk merusuk area Buff ini memiliki oleh Hans Tapi ternyata Renvi di sisa lain justru berusaha untuk zoning out Mengganggu pergerakan dari Versys yang ingin dengan nyamannya mengamankan Purple Buff Karena Parpo enggak berpengaruh apa-apa Renvi Di sisa lain justru dia yang malah tercicil di sini Ranger Mas Yes, betul banget Kupa emang ini benar-benar bandal sekali By the Kupa Dan bahkan Adam di arah top-lands ada lihat Anti-Mash di level 3 Yang lain masih level 2 Berada jauh di arah depan Bahkan Hans sendiri pun bakal coba-coba melakukan gagging Dan bakar Renvi Berlulangkan seorang Hans Hampir saja Hans itu bagi begitu saja Tapi Anti-Mash still survive pas per splat Lihat waktunya diberikan oleh seorang Anti-Mash Betapa kuatnya Anti-Mash Dan Tamus terkuat di bumi is back kali ini ya guys ya Tamus terkuat di bumi from Anti-Mash is back for now Thalia Wow, 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 yes Tamus terkuat di bumi Dan ini dia bagaimana Renvi mencoba untuk melakukan set up Ganking yang menculik pergerakan dari seorang Rang Tapi di sisi lain Freeze di early Belum ada damage yang terlalu sakit Tapi justru dia yang akan menjadi incaran Satu buat Thorn Rose Dari seorang Versis Membuat seorang Eudora halus mundur Dia gak boleh memaksakan juga Sementara itu di area bottom Yang kita melihat bagaimana Dilan cukup ter-pressure keberadaannya oleh Esmeralda Ranger Yes, 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 yes Betul sekali Dilan gak bisa terlalu birahi Dilan juga walaupun masih level 3 Tapi Dilan nanti bakal punya damage yang besar untuk kelawan seorang Clover Dia tinggal tunggu farming aja Dan Hans bakal mengerada di area bottom lane Untuk membantu pergerakan Dilan Dan ini akan jadi space untuk Givers Legend Berhasil mendapatkan turtle di area top lane Tanpa ada kontes sama sekali Satu buah gold turret bakal jadi prioritas Dan bahkan Clover gak bisa masuk Polestar mau dibuka Dan pagiComekalnya? Apa kumpul관定 yang tidak temukan itu? Dan hal itu berarti ke internal Minuten Jatuh buah yang bawah Tuanku Haris c Dash Terima kasih Tiada lo Dan di mana Tidak lalu Terima kasih. 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 Evil's Legends mendapatkan ini bentar di tiga lane dari Seed Geek Fam Air Italia Yes, belum berhasil Tapi sementara itu masih bisa ditahan aja High ground defense-nya dari Geek Fam Dilan, di sisi lain berhasil Mengantongi satu buah Blade of Despair Kali ini bakal makin sakit lagi damage-nya Karena teman-teman dari Evil's Legends Versus Di sisi lain, mengamankan Purple buff-nya terlebih dahulu mereka Nggak mau terlalu terburu-buru Nggak mau terlalu overcommit Nampaknya mencoba untuk tarik ulur lagi Setup ulang, walaupun kita melihat Sudah ada leading network sejauh 5 ribu disini Om Wawa Yes, dengan adanya Last Insanity yang dipegang Oleh Adam ya, dengan Xbox-nya dia Itulah yang ngebuat tadi dari Evil's Legends Mereka nggak bisa ngasal untuk bisa masuk karena Sudah pasti dari minion sendiri ini bisa Cepat sekali dibersihkan oleh Teman-teman Geek Fam, dan Masih adanya freeze dengan Lightning Ball Yang kalau sampai kena eject juga akan bisa Langsung membuat teamfight berubah arah 5-0-5 sekiranya akan menjadi 4 Melawan 5 juga Keunggulan dari Evil's Legends adalah bahwa mereka mendapatkan buff Milik Geek Fam berulang kali dan itulah yang ngedelay dari Hans Agar bisa mendapatkan XP lebih gede ataupun dari goldnya juga Tapi dari Hans, kalau sampai dia bisa bertahan di belakang Bisa kasih polish shotnya dengan enak banget Gue rasa itu damagenya Tadi kita sudah melihat bagaimana Bruno Bisa dengan satu kali sepakannya dia Dapetin korban juga Jadi Evil's Legends Ya, positioning mereka harus berhati-hati Karena kalau sampai anti-match dengan cover Coba untuk berbuat suatu inisiasi Dan tiba-tiba kena Lightning Ball Pasti akan dipunish juga Dan kita intip sedikit Untuk dari item sendiri Clock of Destiny Tapi bukan ke Lightning ya Tapi ke arah dari jenis one Untuk si Eudora kali ini Jadi pasti menunggu Sekiranya untuk menjadikan item damage yang lain Dari Chow nya juga sudah punya Heptasis bersama dengan BOD Untuk Bruno nya Ada WON Adanya Berserker Fury bersama dengan Scarlet Dan sebentar lagi akan menuju ke Endless Battle Gue rasa ketika ada Endless Dari Geekvamp Mereka kalau bisa memenangkan satu dua kali teamfight lagi Mereka akan bisa mendapatkan game yang kedua Tapi Jangan sampai keculik satu demi satu Ya, sebenar banget Tapi sebenarnya Pung Ini itemnya sudah bagus banget Cuma satu Pung menurut aku Yang mungkin bakal bisa dipakai di akhir Itu Rosehold Meteor Karena Ternyata para pemain dari tim EFOS Legends Sekali ini Udah enggak ada satu Skill ultimate Dan bahkan dua Clover di arah top lane sana Satu satu situasi Ada mencoba ditangkap begitu saja Satu buah Betul-betul dikeluarkan Tom Rose Ternyata dikeluarkan Tapi ternyata di sana Renvi Karena yang salah Renvi masih punya satu Flicker Tapi ternyata Flicker-nya Tapi ternyata Flicker-nya 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 Potonger Lepas Lepas K verloren Terima kasih telah menonton. Dan ini dia Geek Fam harus kembali untuk men-setup ulang bagaimana pertahanan mereka untuk menahan gempuran dari Lord. High Ground Defense adalah kunci dan kali ini nampaknya Geek Fam udah rame-rame untuk ke-conceal, men-setup ulang berlima mereka bergerak cepat menuju ke arah Evo's Legends kali ini Om Owa. Oke, dan kali ini juga untuk item game kita untuk Lancelot sendiri, Endless BOD, Immortal dan juga War Axe tadi sebagai item pertamanya ya. Untuk War Axe-nya gue rasa udah sangat cukup sekali untuk Lancelot terutama untuk Versic-nya agar bisa masuk. Tapi tadi Tammuz-nya ini dia Anti-Mage dengan ada War Axe, Bloodlust, Brute Force, Immortal. Dia sangat tanky sekali, belum lagi punya spell Vengeance. Jadi akan bisa ngebalikin segala jenis damage ataupun mengurangi lah yang dia terima. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dia sanggup untuk bertahan dan bahkan dia selamat dari sergapan pemain Geek Fam sendiri. Tammuz terkuat di bumi, It's back from Ultimease. Tapi kali ini lihat di arah top lane sana ya, RKT berhasil mendapatkan satu buah ini peter-turet. Bekan one dari Ultimease. Kalau coba-coba mengawal di arah midline-nya, tapi lihat para main dari TV game pun harus terpecah belah karena mereka ter-pecah belah karena mereka ter-pecah dari tiga lane yang berbeda. Kalau coba dilebar ke arah belakang, Turet dapatkan di arah midline, tapi di arah bottom lane kali ini masih pertanda juga satu buah lotes sudah tumpang begitu saja. Tapi ternyata tidak terlalu lama, Turet bakal dipecah belakang. kalau naik saja T по-coba dulu kembang. Karena слово mutu, langsung anak ulang-lap. Mereka siapapapapun. ApaDooroi, mereka humidus seperti ini. Tiba-tiba tak ada Pemotor pada akhirnya. Antimax masih-masih kabur Dan pasukan Ivo's Legend Sama-sama Menarik mundur pasukannya Retreat Retreat Talia Yes mereka harus kembali Untuk mundur Gak mau terlalu ngerusul Tapi ternyata Antimax Dicancel aja Rekal yang langsung ditopret Nggak ada satu buah Sopo Force Lamping masih mau lebih Di ejector kali ini Antimax cuma kemana Karena sudah ada satu buah Lightning Ball Datang dari last freeze Dan ini dia satu lagi Poin pick off Untuk Geek Fam Tiga beber kali ini Tubang dari teman-teman Ivo Satu buah CMA Ambrelet Dan juga Iyana Wapertun Dan berlangsung dipanis Sangat cukup muda Kagura Langsung menjadi santapan lezat Bagi Geek Fam Kali ini Ranger Mas Untung saja Masih ada Klover Dan juga seorang fansik Disini mencapai Untuk menyelamatkan hari Dari tim Ivo's Legends Tapi lihat Wah anak-anak mana Di pont ini Mencoba keberuntungannya Dan gagal Tak berhasil Mereka bakal fokus Untuk mendapatkan Satu wamit Ini pinterturet Satu wamit Yang sudah hilang Bumpa di Bumpa Langsung saja Bison Kupa Tapi lihat Damagenya terlalu besar Dipukul saja Asli kawan-sanku Ini terra Dalam data Hanya k 1997 Perempuan Yang berharga Lihat kalau mulai Di tengah Anda Dari yang Kalian Tidak Saya Melah zeit Yes masih bisa selamat Sementara itu Renvi 30 detik kurang lebih Untuk menuju respon ke line of down lagi Jungle Yang kali ini langsung didominasi kembali oleh Evos Legends Sudah ada satu buah feather of heaven Juga dimiliki oleh Clover Di area purple buff Dimana sebentar lagi Clover ini basic attacknya Bakal lumayan pedih Karena teman-teman dari Geek Fam yang pastinya Dia bakal lebih agresif banget di lini terdepannya Dan ini dia Sudah tidak ada inhibitor tarut Dari Geek Fam Super Minion Pasti langsung bakal masuk dari tiga line sekaligus Di sisi lain Evos Men-setup ulang Untuk langsung men-start Lord Yang kali ini sudah hadir Ranger Mask Yes tapi kayaknya Lordnya bakal coba diamanin Suara Antimax sebentar dulu Dia bakal coba tukang buka begitu saja Renvi bakal coba dipaksa Langsung Unstoppable Force ke arah belakang Masih ada Cyclone Eye Puncher ke arah belakang Mengelamatkan hari suara Versic Tapi Versic gak punya ultimate Dan disini Antimax sudah punya immortality Clover sekarang bakal memberikan semua damage yang diberikan Dan disini Antimax Kenapa? Apa? Perhentilah Selamat men-menualkan Tidak. Lepaskan Lepaskan Tidak. Lepaskan 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 Terima kasih.